Saya Laura Devita atau DevONR. Saya adalah street artis perempuan asal Pulau Sumatera, lebih tepatnya dari Provinsi Jambi. Awal mula saya turun ke dunia graffiti. Dari kecil memang sudah suka gambar dari SD. Jadi terus sampai mulai kuliah, di situ saya mulai gambar realis di kertas. Dan di saat Covid saya mengerjakan skripsi saya. Lalu saya berkenalan dengan teman-teman street art di Jambi. Akhirnya mereka mengajak saya untuk ikut gambar. Awalnya saya hanya melihat-lihat aja sih gitu. Lama-kelamaan saya penasaran dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya saya ingin mencoba sendiri. Saya mencoba pertama kali pakai spray cans itu menggambar pada tanggal 16 Juli 2022. Saat pertama kali saya mencoba itu, saya merasakan adrenalin yang berbeda dari apa yang saya buat sebelumnya di kertas. Yang biasanya hanya bisa saya lihat sendiri. Akhirnya karya saya bisa dilihat oleh orang ramai. Jadi ya, itulah yang memotivasi saya. Dan akhirnya saya jatuh cinta dengan seni jalanan. Tantangan sebagai wanita di dunia graffiti, kita masih menghadapi stereotip kalau graffiti masih didominasi oleh pria. Jadi tidak sedikit menganggap kalau perempuan itu lemah. Orang wanita menggambar di jalan juga untuk resiko kejahatan yang terjadi juga sangat besar dan tidak aman. Apalagi untuk pengalaman saya sendiri, saya sering di catcalling juga dengan orang-orang yang lewat di jalan. Pesan yang ingin saya sampaikan dari karya yang saya buat, saya ingin menunjukkan kekuatan dari seorang wanita. Itulah kenapa saya menggambar karakter-karakter wanita. Karena ya, ketika orang melihat gambar saya, karakter wanita, oh ya mereka ingat kalau ini yang buat adalah seorang wanita. Untuk warna-warna favorit saya, sebenarnya saya lagi suka warna-warna soft seperti pink dan ungu. Karena kan sangat menggambarkan seorang wanita. Jadi saya sangat suka dengan warna turunan pink dari D-Tone King. Seperti gerhana pink, magenta, dan sia pink. Kalau sensasi pakai D-Tone King, pastinya dari sejauhin yang selama saya pakai, itu sangat nyaman. Dan untuk pressure-nya sendiri sangat cocok untuk saya. Dan warna-warnanya sih sangat bagus, apalagi coveragenya juga dan ketahanannya juga bagus. Harapannya untuk karir saya ke depannya, semoga saya lebih konsisten lagi untuk menggambar di jalan. Dan dapat menginspirasi banyak orang untuk menggambar, terutama perempuan. Dan harapannya ya, semoga saya bisa menggambar di tembok yang lebih besar lagi dan membawa karya saya sampai ke luar negeri. Pesan untuk orang-orang yang baru mulai menggambar, terutama para wanita. Jangan takut untuk memulai dan jangan pernah lelah untuk latihan terus. Tidak apa-apa jelek, kalau latihan terus pasti nanti akan membuahkan hasil yang bagus. Percaya.